Intro Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Kembali lagi bersama saya Tobi Yang kali ini akan membawakan film berjudul Bulis Yang dirilis pada tahun 2018 di Korea Ah kebelibet Menceritakan tentang seorang murid baru Yang dalam sekejap menjadi pusat perhatian di sekolah Hal itu dikarenakan dia berhasil mengalahkan para preman sekolah Yang suka memalak dan membuli murid yang lemah Lantas, siapakah orang ini? Penasarin kan? So, tanpa berlama-lama lagi Siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua Mari kita Nobar dan inilah Bulis Di awal film, kita diperlihatkan dengan karakter utama yang bernama Park Yong-ho Dia tinggal bersama ibu yang baik hati Dan adik yang bandel Bernama Park Chan-mi Diketahui bahwa mereka bertiga Baru saja pindah dari desa ke Seoul Hari itu Yong-ho dan Chan-mi Berangkat ke sekolah masing-masing Yong-ho ke sekolah khusus laki-laki Dan Chan-mi ke sekolah khusus wanita Di sisi lain, ada seorang murid culun yang dibuli Murid itu diketahui bernama Jinsu Dan yang membulinya adalah Yang Gitai Dan komplotannya Atau ah susah namanya Mari kita sebut saja dia Paijo CS Mereka terlihat sedang memalak uang sekolah milik Jinsu Tapi karena Jinsu tidak mau memberikannya Paijo CS pun merampasnya secara paksa Tak lama kemudian Yong-ho melihat kejadian tersebut Namun dia tidak melakukan apapun Bahkan ketika Jinsu sedang dipukuli Setelah itu Paijo pun melihat Yong-ho yang sedang berdiri Tapi mereka tidak melakukan apapun Dan langsung pergi dari tempat itu Sesampainya di kelas Ternyata Yong-ho duduk satu meja dengan Jinsu Yong-ho pun mengamati teman sebangkunya itu Diam-diam Kemudian saat bel istirahat berbunyi Paijo mengganggu Jinsu lagi Kali ini dia menuduh Bahwa Jinsu telah mengadukan kelakuannya Ke guru BP Akan tetapi Jinsu sendiri tidak tahu apa-apa Di sisi lain Yong-ho terlihat menatap ke arah Paijo Hal itu membuat Paijo sedikit kesal Karena tatapan Yong-ho yang sangat tajam Preman sekolah itu pun memperingatkan Yong-ho Agar tidak banyak bertingkah Lalu setelah Paijo pergi Jinsu mengatakan kepada Yong-ho Agar dia berhati-hati dengan Paijo Yong-ho pun seketika terkejut Saat mendengar nama Paijo Diketahui bahwa Paijo dan Yong-ho Bersekolah di SD yang sama Sepulangnya dari sekolah Yong-ho tidak sengaja melihat sebuah Sasana Tenju Dia pun tertarik untuk mengunjunginya Namun ketika sudah masuk ke dalam Tidak ada siapapun di sana Alhasil Yong-ho pun memanfaatkannya Untuk berlatih sendirian Tak lama kemudian Mang Dadang masuk dan memerahi Yong-ho Diketahui bahwa dia adalah pemilik Sasana sekaligus pelatih tinju di situ Mang Dadang menyuruh Yong-ho Untuk mendaftar terlebih dahulu Jika Yong-ho benar-benar ingin berlatih Dia juga bertanya Apakah Yong-ho punya pengalaman sebelumnya Yong-ho pun menjawab Kalau dia pernah belajar MMA Dan setelah mendengar itu Yong-ho pun diperbolehkan untuk mendaftar Karena sangat bersemangat Yong-ho pun langsung memulai latihan hari itu juga Di malam harinya Yong-ho belajar matematika hingga larut malam Tapi dia terlihat gelisah Karena Chan-mi belum pulang Yong-ho pun akhirnya menelpon Chan-mi Yang ternyata sedang asyik karaokean Tapi karena Chan-mi ngeyel dan tidak mau pulang Yong-ho pun memutuskan untuk menjemput adik bandelnya itu Di perjalanan Yong-ho bertemu lagi dengan Paijo CS Yang sedang sebat Dan disinilah Paijo mulai mengingat Yong-ho Paijo pun mengajaknya minum-minum Untuk mengenang masa kecil mereka Dia juga bertanya tentang kabar orang tua Yong-ho Lalu dengan santuinya Yong-ho mengatakan Kalau ayahnya sudah COD dengan malaikat Karena bangkrut Setelah itu Dia pun pamit pergi Disini Paijo terlihat tidak terlalu senang Dengan kehadiran Yong-ho di sekolah Namun dia belum berniat membuli Murid baru tersebut Sin kemudian berpindah ke depan tempat karaoke Dimana Chan-mi sedang bermesraan Dengan pacar barunya Yong-ho yang melihat itu pun Langsung memanggil adiknya itu Akan tetapi Chan-mi terlihat sangat kesal Dengan kakaknya Yang terlalu protektif itu Dia pun langsung pergi Meninggalkan Yong-ho Keesokan harinya Yong-ho mengundang Jinsu Ke rumahnya Dia ingin belajar matematika Secara privat dengan Jinsu Tapi karena terlalu sulit Akhirnya Yong-ho pun Memilih untuk rehat sejenak Sambil makan ramen Disini Jinsu bertanya Kenapa Yong-ho ingin belajar matematika Yong-ho pun kemudian menjawab Kalau itu adalah wasiat dari ayahnya Disisi lain Jinsu bercerita Tentang kehidupannya Yang sangat menyedihkan Dia hanya tinggal bersama neneknya Yang merupakan pemulung Berbeda dengan Yong-ho dan Jinsu Paejo CS justru langsung Karokean sepulang sekolah Namun tiba-tiba Mereka diletangi oleh Cunggil atau Ah susah namanya Kita sebut saja Samidi The Botax Dia merupakan bos dari Paejo dan kawan-kawan Samidi CS Kemudian membajak tempat itu Tak hanya itu Mereka juga membajak Kekasih Paejo dan kawan-kawan Meskipun cemburu Paejo sama sekali Tidak berkutik Di hadapan seniornya itu Sin kemudian berpindah Ke Sasana Tenju Dimana Yong-ho terlihat iri Melihat murid lain Yang langsung dilatih oleh Mang Dadang Sedangkan Yong-ho Masih dibiarkan berlatih sendirian Keesokan harinya Jin-su kembali dipalak Oleh anak buah Paejo Namun kali ini Yong-ho tidak tinggal diam Dia berusaha Membelas sahabatnya itu Hal itu pun membuat Anak buah Paejo kesal Dan langsung menghajarnya Akan tetapi Yong-ho berhasil Mengalahkan mereka Hanya dalam hitungan detik Hal itu sontak Membuat Paejo terkejut Kini Yong-ho bukanlah orang Yang bisa diremehkan lagi Seperti dulu Paejo pun Memperingatkan Yong-ho Agar dia tidak menghalangi Urusannya lagi Dan setelah Paejo pergi Tiba-tiba Yong-ho Dihampiri oleh Sang-hun Dia membuji kehebatan Yong-ho Dan langsung Mengajaknya berkenalan Kini Yong-ho menjadi Salah satu murid Yang disegani oleh yang lainnya Dan ditakuti oleh Paejo CS Gara-gara kejadian tadi Paejo CS merasa malu Karena dikalahkan Dengan mudah oleh Yong-ho Kemudian Salah satu dari mereka Mengusulkan Untuk mengeroyok Yong-ho Tapi disini Paejo terlihat Tidak ingin Bertindak gegabah Lalu sepuluhnya sekolah Sang-hun memperkenalkan Hak-su Kepada Yong-ho Keduanya merasa kagum Kepada kemampuan Yong-ho Terlebih lagi Sang-hun dan Hak-su Juga membenci Kelakuan Paejo CS Mereka bertiga pun Memutuskan Untuk berteman baik Setelah itu Yong-ho mengajak Sang-hun dan Hak-su Untuk main Di sasana tinju Disini Yong-ho menceritakan Kalau dia Masih trauma Ketika melihat Paejo Sehebat apapun Dirinya sekarang Yong-ho Merasa belum yakin Bisa mengalahkan Paejo Mendengar itu Sang-hun dan Hak-su pun Meyakinkan Yong-ho Agar lebih berani Dan setelah mengobrol Mereka kemudian Berlatih tinju bersama Dan Yong-ho pun Terlihat sangat senang Karena memiliki Teman baru Sementara itu Paejo CS Justru sedang dihukum Oleh Samidi Hal itu Dikarenakan Uang hasil pajak mereka Kurang banyak Paejo kemudian Menjelaskan Kalau dia Sedang berhati-hati Karena ada murid lain Yang melaporkannya Mendengar penjelasan itu Samidi Justru tambah geram Setelah dihukum Paejo memutuskan Untuk memalak murid Autis Menurut kabar yang beredar Yong-ho adalah Anak orang kaya Yang menyembunyikan harta Dan tidak bayar pajak Eh Sin kemudian berpindah Ke kedai milik Ibu Yong-ho Di sana Yong-ho berniat Untuk menjemput Sang ibu Namun Dia justru melihat Ibunya Sedang digoda Oleh bapak-bapak Hidung loreng Yong-ho sebenarnya Sangat ingin Menghajar mereka Tapi Dia sudah berjanji Kepada ibunya Bahwa dia Tidak akan Membuat masalah Dan untuk Melampiaskan amarahnya Yong-ho pun Memilih untuk Berlatih tinju Tapi lagi-lagi Mang dadang Membiarkannya Berlatih sendirian Yong-ho yang Sudah merasa bosan pun Meminta lawan Separing kepada Mang dadang Meskipun Awalnya menolak Akhirnya Mang dadang Mengizinkan Yong-ho Bertarung melawan Min-ho Di sini Yong-ho terlihat Meremehkan Min-ho Hal itu Dikarenakan Min-ho lebih muda Darinya Dan tidak terlihat Punya pengalaman Namun ketika Sudah mulai bertarung Yong-ho justru Kesulitan Untuk menyerang Dan pada akhirnya Min-ho berhasil menang Dengan pukulan Upper Cut Setelah melakukan Sparing Yong-ho terlihat Murung Mang dadang pun Langsung menghiburnya Dia juga mengatakan Kalau Min-ho Adalah atlet tinju Nasional Mendengar hal itu Yong-ho pun Merasa dikerjai Oleh Mang dadang Malam harinya Yong-ho tidak sengaja Melihat pacar Paijo Yang bernama Yejin Namun Gadis itu Terlihat sedang diganggu Oleh anak buah Samidi Yang tidak lain Adalah Sangki Atau kita sebut saja Udin Nganju Udin memaksa Yejin Untuk anu-anuan Bersamanya Tapi Yejin Justru menolak Setelah itu Yejin pun Langsung mengejar Yong-ho Dia tidak habis pikir Karena pria itu Tidak menolongnya Tadi Yong-ho pun Hanya diam saja Terlebih lagi Dia tidak terlalu akrab Dengan murid SMA Wanita Berbeda dengannya Yejin justru tahu Banyak tentang Yong-ho Dia bahkan tahu Tentang pergelutan Antara Yong-ho Dan anak buah Paijo Lalu di perjalanan pulang Yong-ho melihat Chan-mi Sedang dibentak Oleh pacarnya Dan ketika Laki-laki itu Hendak memukul Yong-ho pun Langsung menghajarnya Namun Chan-mi tidak menyukai Cara Yong-ho Menyelesaikan masalah Ah dasar bucin Cinta tak selamanya Indah deh Dia tidak suka Kalau masalahnya Diselesaikan dengan Kekerasan Apalagi Pacarnya itu Adalah seorang Preman sekolah Keesokan harinya Terlihat Paijo CS Sedang memalak Yong-ho Dan dengan Kondisi Yong-ho Yang maaf Autis Paijo pun Mengertaknya Untuk mencuri Duit ibunya Yang kaya raya Dan Yong-ho pun Manut begitu saja Sin kemudian berpindah Ke sekolah Dimana Sang-hun dan Hak-su Mengajak Yong-ho Untuk sebat Mereka juga Mengajak Jin-su Namun Jin-su Memilih Untuk belajar Dasar Penyefong Matematika Disini Yong-ho Bercerita Kalau dia Telah memukuli Anak SMA Yong-jin Yang menggaguh Chang-mi Sang-hun dan Hak-su pun Memuji Yong-ho Karena telah berani Mengajar jagoan Dari SMA Yong-jin Sepulangnya dari sekolah Lagi-lagi Yong-ho Berpapasan Dengan Hei-jin Gadis itu Menawari Yong-ho Untuk berpacaran Dengan temannya Tapi Yong-ho Semasa kali Tidak tertarik Lalu tak lama Kemudian Mereka Tidak sengaja Bertemu dengan Paijo Disini Paijo Terlihat Sangat marah Dia pun Langsung Memanggil Hei-jin Paijo Terlihat Akan Memukul Hei-jin Tapi Ternyata Melihat Pemandangan Seperti itu Yong-ho Pun langsung Melipir Pergi Sementara itu Hei-jin Terlihat marah Dengan sikap Paijo Yang posesif Keesokan harinya Terlihat Paijo Sedang menyetorkan Uang hasil palak Kepada Samidi Setelah itu Samidi Bertanya Kepada Paijo Apakah Dia punya Masalah Dengan Udin Nganju Namun Paijo Tidak Mengerti Apa Yang dimaksud Samidi Diketahui Kalau Samidi Sudah Mendengar Bahwa Anunya Udin Melepuh Setelah Ditendang Oleh Hal itu pun Membuat Paijo Sedikit Opertongking Dia bahkan Mengajak Teman-temannya Untuk Memberontak Dan Menghabisi Udin Tapi Tidak ada Satupun Yang setuju Karena Walaupun Agak Mesung Udin Tetaplah Orang Yang kuat Sin Kemudian Berpindah Ke sebuah Gang Dimana Yongho Tiba-tiba Diserang Oleh Anak SMA Yongjin Mereka Ingin Membalaskan Dendam Jungil Siapa lagi Anjir Ketika Yongho Mulai Dikeroyok Untungnya Sanghun Dan Haksu Datang Tempat Waktu Dan Mereka Pun Menang Dengan Mudah Tapi Hal Tersebut Sedikit Banyak Memberi Pelajaran Bagi Yongho Karena Sejak Dikeroyok Anak SMA Yongjin Dia Menjadi Lebih Giat Berlatih Tingju Dia Tidak Ingin Lagi Diperlakukan Seperti Kemarin Keesokan Harinya Yongho Bersama Teman-temannya Sedang Makan Jajanan Di Indomaret Namun Tiba-tiba Paijo CS Mengganggu Mereka Paijo Mengatakan Kalau Dia Tidak Suka Jika Yongho Terkenal Di Sekolah Terlebih Lagi Yongho Selalu Menghalangi Paijo CS Dalam Beraksi Di Sisi Lain Sanghun Berusaha Membela Temannya Tapi Dia Malah Kena Amuk Paijo Yongho Sebenarnya Sangat Ingin Menghajar Paijo Tapi Mereka Sedang Berada Di Tempat Umum Pada Akhirnya Yongho Dan Yang Lainnya Pun Mengalah Setelah Kejadian Itu Hak Su Mengajak Yongho Sanghun Dan Jinsu Untuk Melawan Paijo CS Dia Yakin Bisa Menang Dan Memberi Pelajaran Untuk Para Pembuli Itu Tapi Karena Yongho Tidak Lagi-lagi Yongho Didekati Oleh Yejin Gadis Itu Kemudian Mengajaknya Makan Soto Kudus Bareng Dan Setelah Itu Mereka Pun Saling Mencelepot Di Pinggir Jalan Tapi Disini Yongho Tidak Tau Apakah Yejin Tulus Atau Tidak Oleh Karenanya Yongho Pun Meninggalkan Gadis Itu Setelahnya Yongho Langsung Menjemput Ibunya Di Kedai Tapi Yongho Melihat Bapak-bapak Hidung Loreng Itu Lagi Dan Karena Tidak Kuat Melihat Ibunya Digoda Yongho Pun Menghajarnya Di Luar Kedai Keesokan Harinya Terlihat Sanghun Dan Hakso Sedang Berduel Dengan Anak Buah Paejo Sedangkan Paejo Sendiri Sedang Diambang Petus Cinta Karena Yejin Sudah Tidak Menyukainya Lagi Hal Itu Pun Membuatnya Emosi Dan Ikut Bertarung Dengan Pertarungan Itu Pun Menjadi Tidak Adil Karena Paejo Menyuruh Anak Buahnya Mengeroyek Sanghun Dan Hakso Mereka Berduapun Babak Belur Yongho Kemudian Bertanya Kepada Mereka Apa Yang Sebenarnya Terjadi Namun Sanghun Dan Hakso Tidak Menjawabnya Mereka Hanya Ingin Menghabisi Paejo CS Sementara Itu Yongho Masih Tidak Ingin Membuat Onar Dan Hal Itu Pun Membuat Hakso Kecewa Pada Yongho Sin Kemudian Berpindah Ke Sebuah Gang Dimana Jinsu Dicegat Oleh Paejo CS Namun Mereka Tidak Terlihat Akan Memalak Lebih Seperti Ingin Memukili Jinsu Dan Benar Saja Wali Kelas Mengatakan Kalau Jinsu Dilarikan Ke Rumah Sakit Yongho Pun Terkejut Dan Langsung Pergi Dari Sekolah Setelah Melihat Kondisi Jinsu Yang Cukup Parah Yongho Pun Memutuskan Untuk Balas Dendam Dia Mengajak Sanghun Dan Hakso Untuk Menghabisi Geng Paejo Dan Tanpa Banyak Cingcong Yongho Sanghun Dan Hakso Langsung Mendetangi Mereka Yongho Pun Berterus Terang Kalau Dia Tidak Tahan Lagi Dengan Kelakuan Paejo Untuk Itu Dia Ingin Berduel Dengannya Disini Yongho Terbukti Memang Jauh Lebih Kuat Dari Paejo Hanya Dengan Beberapa Pukulan Saja Paejo Langsung Mental Dia Pun Langsung Mengerahkan Anak Buahnya Untuk Membantunya Bertarung Walaupun Mainnya Selalu Keroyokan Pada Akhirnya Paejo Tetap Kalah Melawan Yongho Dan Akibat Kejadian Itu Kini Yongho Menjadi Buronan Samidi Bahkan Udin Nganju Mencari Yongho Sambil Membawa Kayu Balok Di Sisi Lain Yongho Justru Sedang Bersantui Sambil Nyebat Dia Kemudian Mendapatkan Kabar Dari Jinsu Bahwa Anak-anak Kelas Tiga Sedang Mencarinya Yongho Pun Mengajak Sanghun Dan Haksu Untuk Bertarung Melawan Samidi CS Dan Film pun Berakhir Dengan Epic Comeback Dan Juga Sedikit Menggantung Karena Film ini Ada Part Duanya Film ini Mengajarkan Kita Untuk Tidak Menyakiti Orang Lain Apalagi Yang Lebih Lemah Daripada Kita Ingat Bullying Adalah Kejahatan Yang Serius Sama Seperti Maling Buah Mangga Milik Pak Haji Rohim Dan Sebagai Informasi Kalau Video Ini Ramai Kita Bakal Lanjut Ke Sekuel Film Bullies Jadi Jangan Lupa Siapkan Anu-anuannya Untuk Menonton Yang Selanjutnya Segitu Dulu Untuk Hari Ini Saya Tobi Mewakili Orang-orang Yang Jongkok Di WC Duduk Mengucapkan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Dan Kamsia Sampai